Doma, Iblis bulan atas nomor 2, adalah sosok yang menakutkan dan penuh kontradiksi. Dengan penampilan menawan dan senyum lembut, ia menyembunyikan kekejaman yang tak terbayangkan. Lahir dengan mata pelangi yang membuatnya dipuja sebagai dewa, Doma memimpin sebuah sekte agama, di mana para pengikutnya percaya dia memiliki kekuatan ilahi. Namun, sejak kecil, ia tak pernah merasakan emosi manusia seperti cinta atau kebencian, hanya kehampaan. Ketika menjadi Iblis, Doma dengan tenang memakan pengikutnya, menganggap bahwa ia sedang menyelamatkan mereka dari penderitaan dunia. Dengan teknik pernafasan darah yang memungkinkan dia menciptakan es mematikan, Doma menghancurkan musuh-musuhnya dengan cara yang indah, namun mengerikan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga manipulasi, menikmati kebingungan dan ketakutan lawan-lawannya. Di balik kekuatan besar itu, Doma adalah sosok tragis yang terputus dari emosi dan dunia di sekitarnya. Kekosongan di dalam dirinya menjadikannya makhluk yang tak terikat, tanpa tujuan, selain menikmati kehancuran yang ia ciptakan, dengan senyum tanpa hati di wajahnya yang tampan. Pertarungan antara Doma, sang iblis bulan atas nomor dua, dan Shinobu kocok, sang hasiara serangga, di kedalaman Infinity Castle adalah tarian mematikan antara cahaya dan kegelapan. Shinobu dengan tubuh kecil yang anggun, melesat melaju seperti bayangan yang tak terjangkau. Setiap gerakannya adalah wujud dari tekat yang tak tergoyahkan. Doma dengan senyum dinginnya menyambut serangan Shinobu dengan ketenangan yang mengerikan. Namun, Shinobu sudah siap dengan kilatan tekat di matanya. Ia melepaskan jurus pertamanya, Jikyoku no Kogasa. Shin no Hayabusa, sebuah serangan tajam yang secepat kilat, meluncur langsung ke arah Doma. Pedang Nichirinnya yang direndam dalam racun wisteria mematikan, mengarah tepat ke titik-titik vital Doma. Namun, Doma dengan gerakan yang hampir tak terlihat berhasil menghindari serangan itu, menciptakan badai es yang mematikan dengan kipas berbilahnya. Shinobu tidak menyerah, ia terus menyerang dengan Ho no Mai, Fukuro Meiku, serangan yang terdiri dari enam tusukan cepat dan presisi, yang menargetkan titik-titik lemah tubuh Doma. Serangan itu bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang keahlian dan ketepatan yang luar biasa. Setiap tusukan membawa racun yang dirancang untuk melumpuhkan dan menghancurkan tubuh iblis. Tetapi Doma, dengan keanggunan yang kejam, berhasil menangkis dan menghindari sebagian besar serangan tersebut. Meski beberapa racun mulai masuk ke aliran darahnya, namun, Shinobu sudah merencanakan semua ini. Ia tahu, bahwa kekuatan fisiknya tak bisa menandingi Doma, tapi racun adalah senjatanya yang paling mematikan. Ketika Doma akhirnya menangkapnya, dalam pelukan esnya yang mematikan, Shinobu tidak menunjukkan ketakutan. Sebaliknya, ia melancarkan serangan terakhirnya. Mukade no Mai, Hiyakuashi no Saki, sebuah serangan yang berputar dan menukik seperti seratus kaki seribu. Penuh dengan kecepatan yang luar biasa, menusuk Doma dari berbagai arah dalam sekejap. Namun, Doma berhasil menahan serangan ini dan menghisap jiwa dan tubuh Shinobu, tidak menyadari bahwa ia sedang menelan racun dalam jumlah yang besar. Racun yang telah terakumulasi di dalam tubuh Shinobu selama bertahun-tahun, mulai menghancurkan Doma dari dalam. Doma yang sebelumnya tak terpengaruh oleh racun apapun, akhirnya merasakan kekuatan mematikan dari pengorbanan Shinobu. Di saat kritis, Kanao Suyuri, murid Shinobu, muncul dan melanjutkan pertempuran. Dengan mata penuh kebencian dan air mata, Kanao melancarkan serangan terakhir, dan Doma yang mulai merasakan dampak racun akhirnya kalah. Pertarungan ini adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari kekuatan fisik, tetapi dari tekat yang tak tergoyahkan dan pengorbanan demi melindungi orang yang dicintai. Shinobu dalam pengorbanannya berhasil mengalahkan Doma dengan cara yang paling tak terduga. Dari Dala